Selamat sore para pendengar yang ada di Indonesia, dan selamat pagi dan siang bagi para pendengar yang ada di belahan dunia yang lain. Senang sekali hari ini bersama saya, Tracy Yanni Harjata Naya, hari Minggu, tanggal 24 April 2016, bersama Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, melalui program Impact Talk-nya, kembali lagi hadir menemani sahabat-sahabat Impact dimanapun berada. I4Talk merupakan program dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang bertujuan untuk sharing informasi dan pengalaman hidup dari mereka-mereka yang tentunya sukses dan inspirasional. Dalam memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2016, beberapa hari lalu, I4Talk hari ini sangat spesial, karena menghadirkan dua sosok Kartini Indonesia yang sudah menghasilkan banyak karya di bidangnya masing-masing. Sebelum kita mengenal lebih lanjut kedua pembicara kita hari ini, saya ingin mengingatkan bagi yang ingin berpartisipasi dan bertanya, boleh langsung kirimkan pertanyaannya melalui Facebook page Impact atau melalui website Impact dan acara I4Talks ini juga akan disiarkan di Radio PPI Dunia dan juga Rapid Radio PPI UK, juga bekerjasama dengan PPI Perancis. Jadi bagi sahabat-sahabat I4 yang mungkin sedang berada di luar dan internetnya mungkin kurang kuat untuk mengikuti video streaming, bisa untuk mendengarkan siarannya melalui website dari Radio PPI Dunia dan Rapid yaitu Radio PPI UK. Untuk linknya adalah www.httpradioppidunia.org dan juga radioppiuk.org. Oke, baiklah. Saya yakin semuanya pasti sudah penasaran. Mohon maaf sebelumnya karena siaran ini agak telat, 30 menit, karena ada kesalahan gangguan teknis dan sebagainya. Tapi saya yakin pasti tidak akan menyesal untuk terus tune in di I4Talk hari ini. Karena narasumber kita sangat luar biasa. Mari kita langsung berkenalan dan kita sapa narasumber kita hari ini. Pertama-tama mungkin saya akan mengenalkan dulu bintang tamu kita, pembicara kita yang pertama yaitu Mbak Maria. Mbak Maria atau nama dengan title lengkapnya itu adalah Dr. Maria Suryatria Stuti yang saya panggil dengan mungkin hari ini Mbak Maria. Mbak Maria yang merupakan ahli dalam bidang teknik sipil. Mbak Maria saat ini bekerja sebagai R&D, Geotechnical Engineer di ITEC. Sebuah perusahaan Perancis yang berbasis di Paris. Sebelumnya Mbak Maria juga menyelesaikan pendidikan S3-nya di University of Lyle I dan bekerja sebagai asisten pengajar di universitas yang sama. Selain itu beliau juga pernah bekerja untuk lembaga-lembaga internasional bergensi lainnya di Eropa, seperti Laboratory of Slobacanics and LGCGE, University of Lyle I sebagai postdoctoral fellow dan Ecole des minutes de Nancy sebagai peneliti dan juga pengajar. Mungkin nanti kalau yang pengen mendengar bagaimana sebutannya dalam bahasa Perancis, mungkin nanti bisa kita dengar langsung dari Mbak Maria dengan aksen-aksennya yang tentunya Perancis sekali. Lalu, halo Mbak Maria. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Lalu, mungkin kita kenalan juga dengan pembicaraan kita yang kedua, yaitu mungkin orang-orang yang kalau sudah bergerak di isu-isu lingkungan hidup, pasti sudah mengenal sosok yang satu ini. Beliau adalah Mbak Yuyun Ismawati Durega, benar nggak Mbak Yuyun? Belakangnya susah ya. Durega. 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 Beliau merupakan aktivis lingkungan hidup yang telah malang melintang di dalam bidang tersebut, juga pernah menerima penghargaan bergensi, yaitu Goldman Environmental Prize pada tahun 2009. Kesibukan utama beliau saat ini antara lain sebagai senior advisor untuk Bali Focus Foundation dan sebagai IPAN lead untuk SJM Mining. Bekerja di IPAN lead ya. Beliau juga menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung dan S2 di University of Oxford, Inggris. Saat ini Mbak Yuyun juga sedang menampuh pendidikan S3 di Ludwig Maximilians Universität München dalam bidang international health. Halo Mbak Yuyun. Halo Tracy. Halo. Halo. Ya, senang sekali ya. Oke, mungkin kita langsung aja bertanya-tanya dengan Mbak Maria dulu nih. Gimana kabarnya? Baik, baik. Jadi, tadi dari komputernya mati, jadi ini pindah. Oh oke, nggak apa-apa. Jadi, Mbak Maria gimana? Sekarang kesibukannya apa saja? Sekarang saya lagi bekerja di, sebagai R&D engineer di ITREC. Itu kayak perusahaan yang mendevelop dan mendistribusikan software for civil engineering construction. Jadi, tugas saya lebih ke kayak developing software untuk kayak untuk kalkul, untuk perhitungan struktur, kayak untuk gimana caranya menghitung struktur. Kalau buat konstruksi, itu kadang banyak di, kalau di domain kami, kebanyakan pakai software gitu, pakai numerical software gitu. Oke. Dan sekarang lokasinya di mana ya, Mbak? Bekerjanya di Paris, di urban Paris. Tapi, sekarang saya hari ini posisinya bukan di Paris. Karena tinggalnya berbeda ya, tadi sempat-sempat ngobrol sedikit. Demi silih saya bukan di Paris, cuma bekerjanya di Paris. Mungkin banyak sahabat-sahabat IMPAT, ataupun para sahabat-sahabat dari Radio PPI Dunia, dan juga Radio PPI UK, yang penasaran sebenarnya dengan Mbak Maria. Kok bisa sampai ke Perancis gitu, ceritanya gimana? Udah 10 tahun ya? Udah berapa tahun Mbak? Aku datang 2009, jadi sudah hampir 7, 8, hampir 8 tahun. Ceritanya panjang, jadi dulu saya ambil S1 teknik sipil di UI, kemudian ketika lulus S1, kebetulan dapat kesempatan untuk ikut program beasiswa double degree. Double degree dengan Perancis, jadi antara UI dengan grup sekolah di Perancis, grup universiti di Perancis, untuk program double degree master, yang dibiayai oleh kedutaan besar Perancis di Jakarta, dan mendigness di Indonesia. Jadi kayak ada dua funding. Jadi master saya tahun pertama lanjutin di UI, kemudian tahun kedua saya berangkat ke Perancis untuk master. Pada saat itu tidak kepikiran sama sekali untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, tapi kebetulan it just happened, kayak untuk master kan ada tugas akhir, kebetulan pas ditugas akhir master, kemudian mereka menawarkan untuk melanjutkan ke jenjang PhD. Jadilah seperti itu, setelah saya lanjut PhD, kemudian setelah PhD, keinginannya sebenarnya memang dari dulu ketika saya berangkat ke Perancis untuk kuliah S2, memang sudah ada keinginan kuat untuk menjadi dosen. Jadi ketika saya lulus PhD, saya kepikirannya lanjut dulu postdoc, cari pengalaman, karena memang ingin menjadi dosen. Oke, gitu. Oke deh, kalau Mbak Yuyun sendiri gimana? Sorry, aku off-kan tadi videonya. Iya, gimana? Mbak Yuyun gimana jadinya sekarang juga kesibukannya kuliah S3, ya? Selain itu juga masih bekerja, kan ya? Mbak Yuyun gimana bisa cerita sedikit kesibukannya saat ini? Iya, terima kasih Tracy. Saya sebetulnya baru mulai mukim di UK 2010, setelah saya ngambil S2 di Oxford, agak telat, jadi saya paling senior di kelas. Pengalaman yang menyenangkan, sekelas dengan anak, yang seumuran dengan anak saya. Doesn't matter. Kalau mau mengejar ilmu sih, mau sampai umur berapapun sebetulnya. Nah, ini nih yang harus dicontoh banget nih. Yang lumayan belajar, nggak ada masa umur. Dan saya rasa kalau sekelas dengan yang muda-muda, jiwanya juga terus muda, kan? Ya, seru aja gitu. Karena waktu di kelas diskusi, itu kan ada yang baru fresh graduate. Jadi, pemahaman mereka ya masih fresh banget gitu dari textbook dan segala macemnya. Jadi, lebih banyak saya meng-counter pendapat-pendapat mereka karena saya bilang, no, it doesn't work like that. Jadi, terus mereka nanya lagi, oke, emangnya gimana? Terus ngomong soal policy juga. Mereka ngomong, ya karena kalau baru lulus kan banyak textbook gitu ya. Apalagi kalau belum pernah engage di lapangan atau di forum policy dialogue, agak masih naif gitu. Jadi, kebetulan karena saya banyak, udah kerja lebih dari 20 tahun, terus baru ngambil S2. Jadinya, hmm, ini menarik juga gitu ya. Karena jadi balik ke kelas, terus denger, oh rupanya anak-anak muda itu mikirnya begini-begini-begini gitu ya. Tentang climate misalnya gitu. Jadi, ya menarik, itu pengalaman menarik. Tahun 2010 sampai 2011, kemudian karena anak saya juga ngambil level di Oxford, saya harus nungguin dia sampai dia lulus. Terus, ya nggak sengaja ketemu sama suami saya yang sekarang. Aduh, pro-ampis ya. Nggak sengaja ketemu, terus jadi ya, yaudah, jadi akhirnya menetap di sini. Tapi sebetulnya saya, 50-60 persen waktu saya adalah untuk LSM saya sendiri. Jadi, saya bikin LSM dari tahun 2000, basisnya di Bali, headquarternya, headquarter. Terus setiap tahun saya, setiap tiga bulan sekali saya ke Indonesia, karena ada beberapa project. Tapi saya juga kerja atau berafiliasi untuk LSM network global, namanya IPEN, International Pops Elimination Network. Pops itu singkatan lagi. Pops itu adalah Persistent Organic Pollutants. Jadi, kimia-kimia yang bersifat, yang persisten dan susah dihapuskan, tapi juga berdampak panjang berakumulasi dalam tubuh kita. Dan lewat IPEN ini juga saya banyak terlibat dalam policy dialogue, terutama di forum internasional. Ada beberapa conventions yang saya ikuti, Stockholm, Rotterdam, Basel, Sci-Camp, Strategic Approach to Chemical Management. Kemudian yang paling terakhir ini adalah Minamata Convention, Mercury. Jadi, ya gitu saja. Wah, begitu sekali ya kegiasanya ya. Kita bisa melihat Mbak Yuyun, baik Mbak Yuyun atau Mbak Maria dua-duanya itu sebenarnya intinya mereka walaupun berkeluarga juga masih berkarya tetap gitu ya. Nah, mungkin saya ingin ke Mbak Yuyun dulu nih sekarang. Gimana sih tipsnya, caranya agar kehidupan karir sebagai seorang wanita ya, dan juga mungkin tugas-tugas lainnya yang diasosiasikan dengan tugas wanita, yaitu mengurus keluarga, mengurus anak, dalam hal ini, itu bagaimana bisa supaya seimbang gitu? Atau tidak, kalau tidak pun seimbang, gimana bisa berjalan dengan baik dua-duanya? Hmm, ya, it's a tough question actually. Karena dari 2003 sampai 2013 saya single parent. Jadi, saya berperan sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dan anak, sebagai ayah dan ibu juga dari dua gadis-gadis saya. Itu yang paling sulit karena saya harus mengambil keputusan sendiri, harus cari duit sendiri, harus juga ngurusin orang, harus juga ngurusin rumah. Tapi pada saat saya single parent itu, saya dapat bantuan banyak sekali dari berbagai pihak, terutama mbak asisten di rumah. Itu sangat membantu, jadi saya train mereka supaya mereka tuh bisa melakukan sesuai dengan standar yang saya mau, karena biasa, saya lewet. Pulang ke rumah udah teler, tapi tetap beberes itu ini, itu ini juga sendiri. Tapi kalau soal masak, saya cuma masak weekend, waktu saya masih sendiri. Kemudian anak-anak saya belajar mandiri, dan itu sebetulnya cukup berdampak pada mereka ya. Karena dengan ibu yang single parent dan berperan sebagai bapak dan ibu buat dia, apa namanya, membuat mereka harus belajar mandiri. Kemudian waktu saya menikah lagi, kebetulan ketemu suami saya yang sangat demokratis, egaliter, dia treated me equally, jadi sangat nyaman buat saya karena dia juga bersedia melakukan kegiatan-kegiatan domestik tanpa harus bilang dulu, kamu mau nyapu atau mau vakum atau mau nyuci gitu ya, dia sudah terbiasa gitu. Jadi, ini yang salah satu kelebihan yang saya pikir tinggal di luar, itu kita punya partner yang sangat paham tentang domestic work. Dan membagi pikiran, membagi waktu, kalau buat saya, karena saya sebagian besar kerja di rumah, jadi saya bekerja dari rumah, tapi kuncinya adalah membagi waktu dan konsentrasi. Jadi, pada saat kita melakukan, buat paper untuk proyek tertentu atau melakukan literatur tadi, ya harus fokus di situ aja, jangan mikirin lain-lainnya lagi. Jadi, dengan efektif, efisien, mengatur waktu, itu lebih banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Oke, kalau Mbak Maria sendiri gimana? Kesusahan nggak untuk menjaga waktunya? Kebetulan untuk 6 bulan terakhir ini, ya, sangat susah, karena kan saya bekerjanya di Paris, sedangkan domisi di keluarga saya dan suami sangat jauh ya di Perancis mendekati Jerman. Jadi, ya, untuk cara, untuk kebetulan saja, kebetulan 6 bulan terakhir ini memang pilihan yang sulit antara menyeimbangkan kehidupan profesional dan personal tidak segampang itu ketika kita tidak tinggal bersama dengan keluarga kita. Cuma, pada akhirnya, kuncinya kalau menurut saya sih diiklasin dari hati, gitu, maksudnya kayak, well, oke, kalau memang keputusannya diambil bersama, gitu, kehidupan, dan kebetulan juga suami membutuhkan sekali karir saya pribadi, gitu. Jadi, ketika saya bekerja, ya, saya fokus di pekerjaan. Jadi, ketika kembali ke rumah, ya, pekerjaan rumah tangga semua dilakukan dengan, karena memang tugas saya juga, tapi untungnya sama dengan Mbak Iyun, dapat partner yang mau mengerjakan tugas domestik juga, gitu. Jadi, biarpun emansipasi wanita dalam hal karir profesional, saya dapatkan, saya dapatkan, tapi juga bisa dibilang emansipasi laki-laki dalam perihal-hal rumah tangga juga diperoleh, gitu. Jadi, ada dua emansipasi ini. Oke, ini menarik sekali, karena selama ini kan orang melihat yang namanya gerakan emansipasi wanita ini yang memegang peranan itu hanya perempuan, ya. Tapi, ternyata di kehidupannya Mbak Iyun, dan juga Mbak Maria dalam hal ini, ternyata sang suami yang, ya, seorang laki-laki, ya, sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar, agar karir-karirnya itu juga keseimbangan karir, dan juga keluarga itu juga semuanya berjalan dengan lancar. Berarti, dalam hal ini, benar tidak kalau saya menyimpulkan bahwasannya agar emansipasi wanita ini bisa benar-benar berjalan, harus ada dukungan dari laki-laki. Oh, iya. Iya, pasti. Iya, banget, ya. Iya, banget. Harus ada, kalau menurut saya, harus ada paradigma dari partner laki-lakinya untuk benar-benar memposisikan wanita equality, equal to the husband, gitu. Jadi, ya, equal dalam hal karir profesional, equal dalam hal tugas domestik rumah tangga, equal dalam pendidikan anak, equal dalam segala hal. Oke. Kalau misalnya ada nih yang melihat, oh, iya, kalau di kehidupannya Mbak Yuyun dan juga Mbak Maria, mungkin emansipasinya itu, ya, didapatlah dari orang-orang sekitar, jadi sudah ada support system yang bagus, gitu ya. Nah, kalau dari kacamata Mbak Maria dan Mbak Yuyun sendiri, apakah emansipasi wanita di Indonesia itu sudah sampai level yang seperti itu? Mungkin siapa? Mbak Maria dulu. Maksudnya support systemnya di sini, karena... Maksudnya di sini kan di kehidupannya Mbak Maria kan ada si suami yang men-support ya. Kalau di Indonesia itu kira-kira pandangan daripada Mbak Maria dan juga Mbak Yuyun, itu kira-kira gerakan emansipasi wanita itu sudah seperti apa sih? Kalau menurut saya sih, untuk ke zaman sekarang di Indonesia, kita wanita sudah sangat... hak-hak kita sebagai wanita equal terhadap laki-laki sudah sangat maju ya, karena sekarang sudah banyak sekali hampir sebagian besar wanita sudah bekerja equal just like laki-laki. dan banyak wanita yang bisa sudah masuk dalam posisi-posisi top manager, bahkan menteri, bahkan di dalam perusahaan pun top manager. Dan ada satu hal juga yang saya cukup tersentuh dengan equality wanita di Indonesia adalah bahwa setiap perusahaan di Indonesia sekarang seperti istilah kata mewajibkan atau berusaha menyiapkan, misalkan satu ruangan khusus untuk ibu menyusui. Dan mereka mengizinkan wanita-wanita ibu-ibu menyusui untuk melakukan hal itu di tengah-tengah pekerjaan. Nah, buat saya walaupun itu hal kecil ya, bahkan itu tidak, kalau saya boleh bilang bahkan itu, it doesn't happen in France. Dan buat saya itu sesuatu yang sudah sangat mengakui hak dan kewajiban wanita di Indonesia sebagai pekerja profesional dan sebagai ibu. Oke, kalau Mbak Yuyun sendiri gimana pandangannya? Ya, aku setuju tadi yang sudah disampaikan sama Maria. Ada tambahan aja gitu dari beberapa kawan dan ya dari obrolan gitu ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan perbedaan penghasilan misalnya ya. Jadi, ada beberapa pasangan yang penghasilan istrinya lebih besar daripada penghasilan suami gitu ya. Ada yang toleran, ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak. Dan yang tidak biasanya kemudian bercerai karena istri penghasilannya lebih besar atau karirnya lebih maju. Suami merasa tidak secure, kemudian mereka pisah dan kemudian yang perempuan ini menikah lagi ketemu dengan pasangan yang lebih bisa menerima dan lebih terbuka, lebih open-minded. Jadi, beberapa, ya nggak semuanya. Saya nggak bisa mengeneralisasi dan saya juga nggak punya hasil studinya berapa persen orang yang punya kasus seperti itu. Tetapi, kalau menurut saya itu kondisi yang memang tidak bisa kita elakkan karena perkembangan budaya, ya, society, lifestyle di Indonesia itu juga sudah berkembang dengan pesat. Jadi, ya kalau zaman dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu, perceraian itu dianggap tabu atau dianggap sesuatu yang sangat memalukan, kekerasan dalam rumah tangga juga sesuatu yang harus disembunyikan, termasuk pengalaman saya sendiri. Jadi, dulu-dulu saya nggak pernah cerita sama siapapun saya mengalami KDRT, tapi kemudian dengan berkembangnya hukum dan peraturan penegakan hukum di Indonesia, lebih banyak lagi perempuan yang bersuara, menyuarakan kondisi mereka apa, kemudian hak mereka apa, gitu ya, dan asertif, gitu. Jadi, mereka dengan aktif mengadvokasi haknya mereka, terutama misalnya bulanan buat anak, uang bulanan buat anak, perlakuan emosional, verbal dari pasangan atau suami, gitu ya. Kemudian juga fenomena yang menarik yang sering sekali saya temui adalah, karena saya sering ke Indonesia itu pakai Emirates atau pakai Qatar Air, gitu ya, konsekuensinya banyak TKW juga yang di dalam sawat, gitu. Jadi, saya sebetulnya sangat kagum pada mereka, karena mereka ini dari kalangan perempuan berpendidikan rendah, tetapi dengan semangat yang tinggi, mereka bersedia pergi ke luar negeri untuk mencari penghasilan untuk keluarga, meskipun nggak banyak sebetulnya kalau dibandingkan dengan apa yang mereka bisa dapatkan di Indonesia dengan skill seperti itu, tetapi mereka bersedia mengambil resiko pergi ke luar negeri dengan semua resikonya. Ada yang dapat majikan baik atau buruk dan sebagainya, tapi itu juga merubah culture mereka, gitu ya, meskipun sebagian besar berjilbab, tetapi sebetulnya kalau diajak bicara soal kehidupan perkawinan, pasangan, mereka ini sangat liberal, sebetulnya. Saya kaget, gitu, karena dalam beberapa hal, saya bilang, ini pulang yang keberapa? Baru sekali, sudah berapa lama? Dua tahun. Jadi, dua tahun baru bisa pulang. Kebayang nggak dia punya anak kecil diurusnya sama siapa? Sama suami atau sama nenek atau sama mertua, gitu ya, jadi bukan sama dia, gitu. Jadi, itu sebetulnya nilai-nilai yang, nilai tradisional yang juga sudah bergeser, gitu ya, di Indonesia yang suka-tidak suka, mau-tidak mau, kita harus hadapi dan deal with it, gitu ya, karena itu situasinya, gitu. Jadi, kalau kita-kita yang berpendidikan sih, kayaknya masih bisa co-op dengan perubahan culture seperti itu, gitu ya, tapi untuk yang, misalnya saya ngambil contoh tadi, itu yang TKW, amazing, amazing. Itu culturally, culturally, udah bukan destructive, tapi reconstructed kali ya. Kalau dipandangannya Mbak Yuyun dulu nih, emansipasi wanita buat Mbak Yuyun itu sebenarnya apa sih? Kita kan kalau ngomongin Kartini itu kan dilihat sebagai sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, idealnya di kacamatanya Mbak Yuyun, pengennya emansipasi wanita itu seperti apa, gitu. Sebetulnya kan Kartini itu memperjuangkan kesempatan yang sama untuk perempuan, untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Itu karena tahun 1800-an, perempuan tidak dapat kesempatan untuk bersekolah, di sekolah yang normal, gitu ya. Sebetulnya memang kuncinya dari kesempatan bersekolah, kesempatan mengalami atau menerima pendidikan formal. Itu satu, gitu. Jadi, yang kedua, emansipasi itu atau equality yang diperjuangkan di Indonesia adalah posisi-posisi atau kesempatan bekerja. Jadi, kesempatan bekerja, kesempatan berkarir. Saya nggak tahu, saya juga nggak punya risetnya perbedaan salaris dari CEO perempuan dibandingkan CEO laki-laki, tapi kalau yang saya baca selintas di global juga masih ada perbedaan itu, gitu ya. Jadi, meskipun dia bisa perform dengan kualifikasi yang sama dengan CEO laki-laki, tetap aja gaji itu masih ada perbedaan, gitu. Kemudian, emansipasi atau persamaan hak yang sebetulnya masih gampang-gampang susah diperjuangkan di Indonesia adalah hak untuk mengurus anak atau hak dan kewajiban untuk mengurus anak. Saya merasakan sendiri, gitu, dengan traditional culture dan awareness yang kita punya, gitu ya. Kebiasaannya memang perempuan yang harus ngurusin anak 100%, mau dari mulai cebongin sampai dengan nasi makan, gitu. Tapi, sebetulnya dengan berinteraksi dengan komunitas di luar, society di US, di Europe, di negara yang maju, mereka betul-betul sudah menyamakan hak dan kewajiban ibu dan bapak. Jadi, kewajiban seorang ayah dan kewajiban seorang ibu terhadap seorang anak itu sama. Ada paternity leave, ada maternity leave, ada joint leave juga. Jadi, saya merasa ini yang kita di Indonesia itu kita enggak, enggak, belum banyak lah ya. Ada beberapa perusahaan yang mungkin sudah mengizinkan paternity leave, wakil-wakil kalau istrinya melahirkan, tapi ada juga yang enggak, gitu. Jadi, itu yang kalau menurut saya di Indonesia ini kita masih kurang, ya. Tapi kalau di luar enak banget, apalagi di Jerman, buset saya bilang, lu bisa cuti sampai 2 tahun, kayak begitu, dan tetap masih bisa pegang pekerjaannya dia yang enggak dipecat, gitu ya. Kemudian yang laki-laki juga cuti saya, katanya 2 minggu paternity leave. Wah, enak banget. Itu yang kalau menurut saya itu yang membuat orang jadi berpikir harus bertanggung jawab kalau punya anak. Jadi, membuat banyak anak-anak-banyak rejeki aja, gitu. Sebagai alat kerja, dianggap sebagai calon buruh keluarga, gitu ya. Itu kan sebetulnya norma-norma yang udah sekarang bertransformasi dan transisi ke situasi yang baru, gitu. Oke. Kalau untuk pandangannya Mbak Maria sendiri gimana? Emansipasi wanita, nih. Bagi Mbak Maria. Ya, kalau menurut saya, mungkin saya termasuk beruntung ya, karena saya belum pernah semenjak saya lahir merasakan perbedaan hak, gitu. Maksudnya, dilahirkan sebagai wanita. Sebenarnya secara jujur, secara pribadi, saya belum pernah merasakan sama sekali didiskriminasikan karena saya wanita. Dan saya rasa ya, itu sangat peran besar dari Ibu Kartini, yang membuat kita, wanita-wanita yang lahir besar di era sekarang, bisa bersekolah, bisa merasakan kesempatan pendidikan sama sekama, hingga, even hingga perguruan tinggi. Dan salah satu yang sekarang saya rasa sedang diperjuangkan oleh wanita-wanita Indonesia adalah bersekolah hingga jenjang yang sangat tinggi, gitu. Hingga akhir mungkin. Dan itu yang saya lihat sedang sangat diperjuangkan oleh wanita-wanita Indonesia. bahwa bersekolah hingga jenjang S3 untuk wanita-wanita Indonesia yang telah kabuk melalui suatu komisi kemampuan ini sendiri. Satu, dua, sebenarnya, bukan dikarenakan ke luarannya. Halo, Mbak Maria. Suaranya enggak terputus-putus. Halo? Halo? Halo, Mbak Maria. Pangbing, bong. Iya, kayaknya koneksinya agak sedang turun, jadi kayak breaking. Mungkin saya ke Mbak Yuyun dulu ya, sambilan kita menunggu koneksi dari Mbak Marianya stabil kembali. Jadi, untuk Mbak Yuyun sendiri nih, tadi kan sudah cerita banyak ya tentang sebenarnya realita di Indonesia itu sudah ada perkembangan dalam artian emansipasi wanita nih. Tapi juga masih ada hal-hal yang tidak boleh kita tutup mata bahwa itu terjadi. Masih ada diskriminasi. dalam hal ini misalnya tadi perbedaan pendapat di tempat kerja dan juga perbedaan haasu anak, bukan perbedaan haasu anak, tapi siapa yang mengasuh anak dan sebagainya. Sebenarnya yang menjadi hambatan atau halangan terbesar dari tercapainya persamaan ini apa menurut Mbak Yuyun? Kalau menurut saya sih ini soal budaya ya, karena Indonesia itu kita sebagai orang Indonesia kan hidup tidak hanya satu rumah atau satu keluarga aja, tapi ada extended family gitu, dan terutama kalau kita dekat dengan orang tua, dekat dengan mertua, itu values yang ada di keluarga mertua dan keluarga orang tua juga akan tetap dilestarikan atau dipertahankan gitu ya. Kalau kita punya mertua dan orang tua yang cukup moderat, itu alhamdulillah banget gitu, karena mereka bisa mengerti kenapa kita dan pasangan kita punya cara hidup atau gaya hidup yang berbeda dengan keluarga si orang tua gitu. Jadi, dan kalau orang tuanya gaul atau cukup baca dan aware gitu ya bahwa ya zamannya udah berubah gitu, 20 tahun yang lalu dengan sekarang, 20 tahun yang lalu aja dengan sekarang udah beda banget gitu. Jadi, tahun 80-an keluarga, nilai keluarga tahun 80 dan orang yang baru menikah sekarang gitu, itu beda banget ininya cara berpikirnya. Dan saya rasa ini juga tergantung dari si pasangan sendiri juga. Jadi, the couple atau pasangan yang menikah ini juga harus berani menyuarakan atau menyampaikan dengan, tentunya dengan santun dan proper gitu ya, pada keluarga dan keluarga besar bahwa, this is the way of life that we are going to go through gitu. Jadi, kalau misalnya ada beberapa values yang, traditional values atau yang dari keluarga lama itu tidak kita anut, ya bukan karena apa-apa, tapi karena kondisi dan situasinya udah berubah gitu. Jadi, kalau di Indonesia, kalau menurut saya keluarga besar itu cukup menentukan juga. Oke, Mbak Maria? Iya. Oke, suaranya udah kembali lagi. Tadi agak terputus-putus mungkin koneksinya yang agak ini. Ya, mungkin tadi bisa disampaikan kembali yang, karena Mbak Maria sempat cerita kalau Mbak Maria ini sebenarnya cukup beruntung, karena selama ini nggak pernah merasakan yang namanya diskriminasi ya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kembali tadi. Ya, tadi saya cerita bahwa, kalau secara pribadi saya sebagai sosok yang dilahirkan sebagai wanita, saya belum pernah, sehingga sekarang sejujurnya belum pernah merasakan diskriminasi kesehatan wanita. Dan itu semua ya berkat perjuangan Ibu Kartini yang berusaha memberikan kesempatan yang sama terhadap wanita untuk bersekolah. Dan kita sebagai generasi yang melahir di kemudian tahun, kita sebagai wanita yang lahir di situ, kita merasakan sekolah, punya kesempatan yang sama, bahkan hingga perguruan tinggi. Dan yang saya lihat sekarang, perjuangan, istilah kata, hal-hal yang masih sangat diperjuangkan oleh wanita Indonesia adalah supaya wanita bisa bersekolah hingga jenjang yang sangat tinggi, yang paling akhir, jenjang S3, di mana mereka juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dan tangga, karena banyak wanita yang berjuang hingga S3, tapi juga sudah mempunyai keluarga. Dan hal itu buat saya dari sudut pandang saya yang diperjuangkan oleh wanita-wanita Indonesia adalah paradigma berpikir yang mengatakan bahwa kalau wanita bersekolah hingga jenjang yang sangat tinggi S3, itu adalah wanita yang aroga, yang tidak menghargai suaminya, yang tidak respek sama suaminya, karena mereka punya pendidikan yang lebih tinggi dari suaminya. Dan saya rasa hal-hal pola pikir itulah yang sedang diperjuangkan oleh wanita-wanita Indonesia, karena itu tidak benar, tidak sepenuhnya benar. Oke, saya melihat ceritanya, mendengar ceritanya Mbak Maria, saya jadi teringat sedikit nih. Dulu, dan juga ceritanya Mbak Yuyun sih, dulu ketika saya sebelum, kita berbicara tentang pendidikan ya, semangat yang diperjuangkan, sesuatu yang diperjuangkan oleh ibu kita Kartini. Saya ingat sekali waktu saya umur 17 tahun ya, 18 lah sesudah saya lulus SMA, settingannya itu saya masih ingat betul, karena itu di salah satu supermarket yang ada di Indonesia, saya sedang belanja bersama dengan keluarga saya, kedua orang tua saya, datang tiba-tiba kenalan dari orang tua dan keluarga yang tiba-tiba bertanya, oh anaknya sudah besar ya, yang perempuan, kira-kira umur berapa? 18, itu tahun 2005, kurang lebih hanya 10 tahun yang lalu sebenarnya. Ditanya, jadi rencananya mau ngapain? Jadi kebetulan waktu itu karena saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Inggris, ya orang tua saya bilang, ayah saya mengatakan, anak saya akan kuliah di Inggris. Lalu ada satu statement yang dibuat yang sampai sekarang saya masih ingat betul gitu. Dia bilangnya, ya ngapain kirimin anak perempuannya ke Inggris? Habisin waktu, habisin dana, besar-besar gitu ya, walaupun dapat beasiswa tapi dianggap habisin dana. Dan yang paling penting, ya ngapain kirimin sampai jauh-jauh gitu, itu nggak takut anaknya bakalan jadi apalah gitu ya, di luar sana. Tapi yang paling penting statementnya itu adalah ngapain jauh-jauh dikirim ke luar, karena nanti juga toh akan menikah dan akan berakhir di dapur gitu. Padahal Tracy senang di dapur. Saya senang di dapur gitu, makanya saya tuh sebenarnya nggak apa-apa salah gitu ya, saya suka di dapur gitu ya. Tapi gimana, Maria? Ya itu statement yang sama yang saya dapatkan ketika saya memutuskan untuk menunjukkan S3 di usia yang masih sangat muda gitu. Karena saya langsung kan ya dari S1, S2, S3 itu langsung gitu. Dan ketika tadinya saya ke Perancis hanya untuk S2, kemudian mendapatkan tawaran S3. Dan seperti yang Mbak Yun bilang, keluarga besar kan sangat berpengaruh ya dalam kultur Indonesia. Dan sebagian besar mempertanyakan, mau ngapain sih kamu S3? Mau ngapain gitu? Emang istilah kata, nanti kamu merita telat lho. Susah lho cari pendamping hidup kalau udah S3. Ya, something like that gitu. Tapi untungnya kebetulan orang tua saya sangat terbuka ya, sangat berpikir terbuka. Dan kebetulan karena mereka juga dalam bidang pendidikan sebagai dosen juga, jadi sangat mengerti keinginan saya untuk menjadi dosen dan untuk menjadi dosen harus mengukur dulu pendidikan S3. Pada akhirnya ketika orang tua saya setuju, keluarga besar juga setuju. Tapi saya punya kasus teman yang sangat-sangat seperti ceritanya Mbak Yun, sangat jadi teman yang dari S1, S2 bareng ke Perancis dan mendapatkan kesempatan tawaran yang sama untuk S3. Tapi dia benar-benar stuck dengan keputusan orang tua dan keluarga besar yang tidak mengizinkan dia untuk S3. Karena tidak, kamu pulang, kamu nikah. Wow. Maksudnya bukan nikah langsung juga ya, karena belum ada calonnya juga pada saat itu. Cuma tidak, kamu jangan buang-buang waktu. Istilah kata seperti itu. Dan itu sangat... Well, sangat agak mengejutkan saya aja gitu. Cuma ya, kadang memang ada sesuatu... Ada sesuatu yang tidak bisa kita... Istilah kata ubah begitu saja gitu dari pola pikir. Itu butuh waktu gitu untuk membuat pola pikir kultural seperti itu. Begitulah. Iya. Tapi memang menarik sekali ya, ternyata kalau semakin digali, ternyata ada aspek-aspek kecil yang mungkin tuh tidak begitu... Ya, bukan masa besar lah, bukan seperti kebijakan dan tidak memperbolehkan wanita untuk bersekolah gitu ya. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya ada komentar-komentar kecil tuh ya, yang seperti, ya ngapain sekolah S3 jauh-jauh, nanti ujung-ujungnya balik ke dapur gitu ya. Atau ngapain sampai sekolah S3, nanti susah cari pasangan, lama menikah, lama punya anak, dan sebagainya gitu kan. Tapi itu, ya kita berikan kepada sahabat-sahabat IMPAT dan teman-teman dari Radio PPI Dunia dan Radio PPI UK untuk mempunyai opini sendiri, apakah itu sesuatu yang signifikan untuk diperjuangkan? Atau ya-ya, itu bagian dari kultur dan sebagainya. Karena mungkin cerita sedikit, tadi karena Mbak Yuyun udah kenal lama, jadinya memang otresi padahal suka di dapur ya. Jadi sebenarnya, saya nggak tahu, saya nanya kepada Mbak Yuyun deh sama Mbak Maria, salah nggak sih emangnya kalau orang S3 habis itu juga memasak di dapur, apakah itu memang harus? Ya, Mbak S3 dan karir terus? Ya, yaudah. Ya, usah. Karena orangnya selalu berpikiran seperti itu kan ya. So different things. Yang lulusan S3, yang bekerja full time, itu nggak pernah di dapur, nggak pernah ngurusin. Ria? Nggak pernah. Mbak Yuyun udah pasti nih, pasti udah banyak opini yang ini sampai kan gimana Mbak Yuyun? Wah, aku sendiri masih ngosek kamar mandi sendiri. Aku masih nyuci, aku masih masak di dapur. Jadi, waktu kapan hari ya, aku whatsappan sama teman ada grup whatsapp tertentu lah. Aku banyak ikutan grup whatsapp. Terus aku bilang, Gawin banget, makanya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan yang paling tua ini. Ntar dulu ya, aku harus masak dulu nih. Aku bilang, soalnya ini bagian ku masak. Terus mereka ketawa, Mbak Yuyun masak katanya. And so what? Gue bilang, gue seneng masak. Gue bilang gitu ya. Udah gitu, pas lagi whatsappan sama siapa lagi gitu. Gue bilang, bentar ya, mau ke pasar dulu. Aku bilang gitu. Soalnya ini setiap selasa, ada farmer's market di sini. Jadi, aku harus belanja dulu sama suamiku. Yang bawa tas belanjaan ya suamiku gitu. Terus temanku bilang, Hah? Mbak belanja sendiri? Lalu pikir siapa ya? Kadang-kadang, pertanyaannya itu buat mereka tuh, Hah? Ke pasar? Masih belanja? Oh, ngosek kamar mandi. Oh, masih ngosek kamar mandi sendiri. Lah terus siapa? Karena mungkin, kalau di Indonesia mungkin masih bisa lah ya. Ada yang, Kalau di Indonesia kan kita kebiasaan, segala macem gitu, karena masih mbak. Jadi, ya aku bisa ngerti itu. Tapi, kalau tadi pertanyaan Tracy, apakah orang yang udah S3, gak boleh masak? Ya, gak juga sih. Kalau menurutku, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi, gelar akademisi atau status, dengan apa yang kita lakukan keseharian, it's two different things gitu. Jadi, seharusnya seseorang tidak mengasosiasikan level edukasi dia dengan kehidupan pribadi atau rutinitas sehari-hari gitu. Itu gak ada tuh, urusannya gak ada gitu. Jadi, lu mau S3 ke, mau S2 ke, lu mau dokter spesialisnya. Ada lima ke, spesialis kulit, kulit apa, kanker dan kelamin dan segala macemnya gitu ya. Tapi, ya kalau lu tetap harus masak ya, kalau dia mau masak ya, kecuali kalau orang itu juga gak suka masak. Ada, aku juga kenal orang-orang yang punya dua master degree, tapi gak suka masak gitu ya. Terus, memandang pekerjaan domestik itu yang, cuh gitu, bukan urusan gue gitu ya. Jadi, ada, orang-orang yang kayak gitu juga ada. Tapi kalau menurutku, kalau kita memperjuangkan emansipasi, sebaiknya kita juga melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan sendiri gitu, bukan oleh orang lain gitu. Karena orang lain itu juga, mereka juga sebetulnya memperjuangkan equality dan haknya mereka juga gitu ya. Jadi, if you want to pursue and fight for your rights, kamu juga harus respect haknya orang lain juga gitu. Oke. Sepertinya, Mbak Maria tuh juga mengiak-iakan. Iya, saya setuju, saya setuju, sebagian besar dengan apa yang dikatakan Mbak Yuyun, tapi ada satu poin yang mungkin akan saya tambahkan. Saya setuju dalam hal bahwa, itu dua hal yang berbeda gitu, gelar, atau kehidupan profesional, atau jabatan, istilah kata gelar atau jabatan. Dengan, pekerjaan domestik itu, dua hal yang berbeda yang tidak bisa diasosiasikan gitu. presiden pun, kalau emang dia harus masak, kalau emang dia suka masak, ya masak gitu. Maksudnya, bukan karena dia punya jabatan tinggi, bukan karena dia punya gelar tinggi, dia tidak bisa melakukan hal-hal pekerjaan domestik. Kalau emang dia mau ya, kalau dia nggak mau, ya itu urusan dia. Maksudnya, itu urusan pribadi masing-masing. dan saya setuju untuk, saya juga setuju dengan statement Mbak Yuyun, yang bilang bahwa, yang namanya emansipasi, yang namanya mau memperjuangkan equality, berarti, kalau bisa mengerjakan sendiri, harus kita kerjakan. Yang mungkin saya mau tambahkan, ini masalah perbedaan kultural, dan perbedaan ekonomi juga ya, antara Indonesia dan, istilah kata kita bertiga lah, yang lagi punya kesempatan untuk hidup di luar negeri, di Eropa. Karena saya banyak berdiskusi gitu, dari sejak saya tinggal di Perancis gitu, saya sendiri menganut paham yang, ya kalau emang saya bisa kerjakan sendiri, ya saya kerjakan sendiri gitu. Kenapa harus memperkerjakan orang lain gitu. Kebetulan kalau di Eropa, kita juga tidak punya dana untuk memperkerjakan orang lain, karena itu semua hal, kebetulan, sangat beruntung. Tetapi kalau di Indonesia, di sisi lain, orang-orang itu juga membutuhkan pekerjaan itu, untuk membantu. Untuk membantu. Jadi, bisa dibilang itu, apa ya, bisa dibilang itu kayak, saling kebutuhan satu sama lain ya, saling memperlakukan ya. Tapi di satu sisi, dengan adanya mutualisme seperti itu, memang membuat pola pikiran kita yang tinggal di Indonesia menjadi depending gitu, menjadi... tergantung lah ya istilahnya dengan ini. Jadi, depending dengan asistensi orang lain. meskipun asistensi orang lain itu, mereka juga membutuhkan pekerjaan itu. Jadi, kayak mutualisme sebenarnya. I agree. I agree. Cuma mungkin kalau di Indonesia itu yang harus kita, apa namanya, bukan perjuangkan, tapi mungkin saling mengingatkan aja gitu ya, bahwa supir, tukang kebun, si mbak yang cleaning, yang kan suka ada tuh pembagian tugasnya, yang satu bagian masak, yang satu bagian nyuci gitu ya. Mersi nyuci gitu ya. Kalau menurutku tuh, sebagian besar kita tuh masih kadang menganggap mereka tuh sebagai buruh gitu loh. Jadi, bukan sebagai staff atau asisten. Itu akan berbeda banget. Itu akan berbeda banget kalau... Pemakaian istilah asisten rumah tangga dengan pembantu rumah tangga. Itu beda banget. Secara psikologis itu beda banget. Makanya saya senang banyak teman-teman saya yang udah mulai pakai istilahnya mbak asisten gitu ya. Jadi, karena mereka menghargai peran atau asistensi mereka di rumah gitu. Tapi juga ada yang masih pakai istilah PRT, itu juga aku nggak setuju pembantu rumah tangga. Sebetulnya ya, ya kalau secara kasar ya kelihatannya memang mereka tuh kayak buruh aja gitu. Disuruh-suruh doang gitu. Meskipun memang kadang-kadang mungkin majikannya nggak punya waktu atau kita terlalu sibuk dan sebagainya sehingga tidak bisa men-training gitu. Jadi, kalau kita men-train mereka, itu mereka juga akan bersikap lebih apa ya. Saya soalnya banyak punya mbak asisten itu ganti-ganti, tapi ganti-gantinya itu sesudah 5 tahun, 6 tahun terus mereka panggil karena mereka ingin pulang kampung dan sebagainya ya. Bukan karena aksiden atau apa gitu. Dan sebagian besar masih sekarang masih ngobrol sama saya lewat BPM, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi, kita jadi teman gitu. Kalau kita bisa memperlakukan mereka dengan equality yang seperti itu gitu ya. Perlakuan kita terhadap mereka. Mereka juga human being gitu. Jadi, saya belajar banyak soal ini tuh dari ibu saya dan dari nenek saya. Jadi, saya pikir ya itu values yang dari nenek saya yang saya pertahankan sampai sekarang. Jadi, ada beberapa values yang tadi saya sampaikan peran keluarga besar dan keluarga itu juga menentukan bagaimana kita shaping up our family culture. Iya, saya rasa itu salah satu poin yang sangat bagus ya kalau berhubungan dengan kita berbicara dengan asisten rumah tangga gitu ya. Saya juga belajar banyak nih kalau boleh share dari orang tua saya yang sangat memberdayakan orang yang mungkin banyak kan yang memulai untuk menjadi asisten rumah tangga itu usianya 15 lah, 16 tahun gitu ya. Saya ingat sekali, setiap kali meng-rekrut yang baru, orang tua saya tuh selalu bertanya, kamu masih mau sekolah nggak? Kalau kamu masih mau sepuluh, saya sekolahkan gitu. Saya sekolahkan dan memang iya ada dua asisten rumah tangga saya tuh yang sekarang udah lulus S2 gitu ya. Yang memang menjadi guru terakhirnya dan itu salah satu bentuk kita untuk ya membantu gitu. Karena mungkin mereka tidak memberikan kesempatan gitu kan pas di kampung dan yang sekarang ada yang sudah dan rata-rata sama. Ada yang 8 tahun sesudah itu menikah, menikah dengan yang ini ya asisten dari yang apa? Supir ya istilahnya kalau di Indonesia tapi lebih banyak juga asisten, somehow asisten dari ayah saya juga karena jadwal-jadwal dan sebagainya juga mereka juga sangat paham gitu kan. Nah atau yang sekarang tuh yang bekerja di rumah saya itu anaknya itu udah jadi kayak anak angkat saya dan jadi cucu dari orang tua saya, tidur bersama orang tua saya gitu ya. Dan sang suami kita berikan, kan chef ya misalnya, suaminya itu chef dan si istrinya itu juga kita berikan kesempatan kamu mau mengembangkan. Karena dia nggak mau sekolah kan dari dulu. Tapi dia sangat pintar akhirnya ditrain untuk masak dan sebagainya sampai kita bilang saya mau dalin deh kamu mau buat catering nggak di rumah saya masaknya atau apa gitu. Tapi dia yang ke uang benefitnya itu ke dia gitu kan. Jadi kita benar-benar istilahnya ya kita memperlakukan asisten rumah tangga ini sebagai orang yang memang punya potensi tersendiri gitu. Dan tidak mematikan dia hanya untuk, oh kamu beresin ini, kamu beresin itu gitu. Saya setuju dengan Mbak Yuyun yang kalau mereka itu sudah ditraining dengan baik, itu sebenarnya mereka itu sudah sangat tahu dalam segini saya harus ngurusin ini, tidak usah diingatkan lagi gitu kan. Oke, menarik tapi ini saya ada pertanyaan dari dua orang, well satu orang dulu yang kali ini, dua pertanyaan yaitu dari Yogi di Bandung. Pertanyaan pertama itu adalah selama ini dalam menjalani karir ada tidak diskriminasi di lingkungan kerja dari Mbak Yuyun dan Mbak Maria sendiri, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu mungkin apa rencana kartini-kartini seperti Mbak Maria dan Mbak Yuyun dalam menyuarakan peran wanita untuk Indonesia? Maria duluan. Oke, kita yang pertama dulu, yang pertama dulu ya itu pernah nggak merasakan diskriminasi di dalam lingkungan kerja? Saya lagi berpikir, lagi mengingat-ingat, diskriminasi sebagai wanita, karena saya engineer ya, diskriminasi sebagai wanita. Iya, itu pertanyaan yang salah kepada engineers. Itu kayak makanan sehari-hari gitu ya, maksudnya kayak, well, tapi bukan diskriminasi juga sih, mungkin hanya pandangan sebelah mata gitu. Bukan diskriminasi juga hanya lebih ke pandangan sebelah mata, lo apa sih cewek emang bisa turun ke lapangan? Stigma ya, stigma yang masih melekat gitu ya. Mungkin kalau yang saya alami sendiri, diskriminasi, bukan diskriminasi-diskriminasi juga ya, untuk memperjuangkan karir di Eropa sebagai foreigner itu, bukan sebagai wanita ya, justru sebagai foreigner, lebih ke sebagai foreigner. Tidak semudah itu, tapi bukan diskriminasi juga, hanya memang ada hal-hal secara hukum yang mereka lebih memberikan kesempatan dan logically true gitu ya, memberikan kesempatan dulu kepada warga negara. Negaranya dulu, warga negara Eropa, baru setelah itu warga negara dunia lain. Saya bisa mengerti itu, walaupun memang secara psikologik merasa sedikit dibiskriminasikan. Iya, karena, tapi di sisi lain, karena yang jadi engineer, kebanyakan laki-laki ya, dunianya itu kan terkesan sebagai dunia laki-laki, melarikan di saatnya pasti paling cantik kan? Karena kebanyakan yang, kebanyakan yang bekerja laki-laki, enggak, kalau di kantornya. Karena saya engineer, tapi lebih ke engineer dalam bidang research development, iya, memang banyak yang lebih ke laki-laki, dan sedikit yang foreigner juga, jadi diskriminasinya kayak dua sisi gitu. Tapi lagi-lagi ya, itu bukan diskriminasi, cuman kayak lebih ke pandangan sebelah mata aja gitu, once you show your capabilities, it's over gitu, enggak ada diskriminasi lagi gitu. Oke, memang, memang dia mampu gitu, pandangannya hilang. Tapi sebelum itu, ketika baru masuk, oke cewek, oke foreigner, nah itu tuh, kesan pertanyaan masih kayak ada pandangan sebelah matanya gitu. Oke, kalau Mbak Yuyun sendiri gimana? Kalau aku sih, gimana ya, waktu, hang on, aku coba on-cut lagi. Oke, ya, karena aku juga engineer ya, di ITB kuliah, ya, enggak ada diskriminasi perempuan laki-laki ya, waktu itu sih kita perempuannya sekelas mungkin 15 orang dari 45, jadi 30 persennya perempuan di kelasku ya, Environmental Engineering Department. Tapi tahun, 25 tahun kemudian, 80 persen perempuan. Karena dianggapnya Environmental Engineering itu topik yang gampang buat perempuan. Jadi, bukan, ya, memang tergantung dari pilihan pekerjaannya nanti di lapangan seperti apa gitu ya, tapi kalau aku sendiri, waktu baru lulus terus kerja, enggak ada diskriminasi rasanya ya, karena aku enggak pernah ngalamin. Yang ada itu diskriminasi pada saat aku jadi single parent. Apalagi tinggal di Bali, culture-nya berbeda gitu, jadi diskriminasinya itu udah perempuan, direkturnya LSM, dia single, Islam, pusing kan? Jadi, gue mau ngomong apa juga, lu udah anomali dari beberapa kriteria gitu, susah banget. Terus juga waktu aku apply untuk kredit rumah, karena aku perempuan single parent, susah banget, itu harus meyakinkan dia bahwa, untuk meyakinkan orang bank, bahwa aku mampu, aku bakal mampu membayar cicilan. Itu harus dapat, afidavid atau support dari referensi dari 1, 2, 3 orang. Yang meyakinkan menjamin, bukan menjamin juga, tapi meyakinkan bahwa aku akan bisa membayar cicilannya. Eh, itu diskriminasi yang kalau menurutku bukan karena, ya, karena status perempuan juga gitu ya. Meskipun aku, aku direktur company atau organisasi yang ada kontrak sampai aku harus menunjukkan kontrak kerja sekian tahun, sekian tahunnya, proyek dari mana-dari mananya aja gitu. Jadi, itu yang, apa namanya, diskriminasi, tanda kutipnya ya. Hmm, oke. Nah, pertanyaan kedua tadi itu adalah tentang bagaimana cara ataupun rencana daripada Kartini-Kartini, dari Mbak Maria lah ya, Kartini yang, apa, pertanyaan dari salah satu, salah satu pendengar kita, Yogi ini, yang di Indonesia, menganggap Mbak Maria dan Mbak Yuyun itu adalah Kartini. Jadi, bagaimana caranya agar atau rencana dari Mbak Maria dan juga Mbak Yuyun itu dalam menyuarakan peran wanita di Indonesia, untuk Indonesia gitu. Tulang lagi. Jadi, bagaimana Mbak Yuyun, apa-apa rencana Kartini-Kartini seperti Mbak Yuyun dan juga Mbak Maria dalam menyuarakan peran wanita untuk Indonesia? Maria, mau duluan. Ini saling, siapa lo duluan? Silahkan lo duluan, Mbak. Pertanyaannya kalau menurut saya agak terlalu luas. Ya, terlalu luas. Mungkin saya boleh diberikan waktu untuk berpikir. Oke, aku dulu deh. Kalau selama ini sih aku, ya dalam program-programku, itu kebanyakan yang aku dorong dan promosikan adalah seorang ibu, seorang perempuan, terutama ibu ya, sebagai yang sudah punya keluarga, itu sebaiknya terus menggali ilmu atau menambah pengetahuan, terutama terkait dengan produk-produk yang digunakan, dibeli untuk keluarganya. Jadi, meskipun dia tidak S1, tidak S2, tidak S3, tapi baca-bacaan yang bermanfaat itu yang selalu aku dorongkan gitu. Jadi, apa namanya, bukan baca koran kuning gosip mulu gitu ya, atau nonton sinetron yang gosip rabis mulu gitu. Tapi, yang ada ilmunya dikit deh, nggak usah yang dalam-dalam banget gitu. Tapi, tahu misalnya, ya apa namanya, kandungan yang ada di dalam produk apa aja gitu. Jadi, dia belajar tahu apa sih itu gitu yang ada. Misalnya, untuk pemutih wajah. Pemutih wajah mengandung merkuri yang berdampak pada si ibu juga gitu, kadang ada yang pusing dan sebagainya. Terus, kalau misalnya beli makanan, beli makanan yang banyak pengawet, nggak bagus untuk anak-anaknya. Ini, ini gitu. Jadi, aku dalam beberapa kesempatan memperkenalkan pemahaman bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita beli. Terutama karena itu akan dipakai oleh keluarga gitu. Jadi, perempuan, terutama ibu-ibu yang sudah berkeluarga, itu sangat penting. Terus, terus membekali diri dengan pengetahuan dan membaca supaya apa yang kita beli, kita pakai, kita masak, kita gunakan untuk keluarga kita, itu juga aman untuk semuanya gitu. Untuk anak-anak, untuk dirinya sendiri, dan untuk jangka panjang. Itu aja sih yang kalau menurutku bukan emansipasi atau apa gitu ya, tapi ya harus terus mengaktualisasi diri aja. Oke. Mbak Mare gimana? Coba aku ulang pertanyaannya ya. Jadi, apa yang akan saya lakukan, rencana yang saya lakukan sebagai kartini untuk menginspirasi wanita Indonesia? Kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih. Saya berpikir, mungkin ya kalau dari sudut pandang saya yang saya bisa lakukan real gitu ya, maksudnya yang nyata, apa yang bisa saya lakukan dalam posisi saya di luar negeri, menetap di luar negeri, membina keluarga campur, kalau saya sih pribadi, saya mencoba mungkin mendorong teman-teman sesama wanita Indonesia yang punya keluarga campur untuk take care or pay attention on the cultural education of Indonesia gitu, kepada anak-anaknya di masa depan gitu, di masa mendatang. Karena mendidik itu bukan sesuatu yang mudah juga, bukan sesuatu yang gampang. Terutama, saya merasakan sendiri gitu, mengajarkan bahasa Indonesia itu tidak mudah gitu. Memperkenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia itu tidak mudah. Dan saya memproyeksikan untuk ke depannya bahwa dari kultur-kultur, dari segi bahasa, dari segi cerita rakyat, dari segi sejarah misalkan Ibu Kartini, unsur-unsur itu harus bisa saya masukkan ke dalam keluarga campur saya, dan saya harapkan juga bisa mendorong teman-teman saya yang lain juga untuk merealisasikan hal itu di dalam keluarga masing-masing. Mungkin itu yang salah satu yang saya bisa pikir itu yang paling nyata, yang paling dekat, yang bisa saya lakukan. Oke. Ini ada pertanyaan, ya, dari Lely yang berada di Medan. Dia bertanya, terkadang kan banyak orang, laki-laki yang mengatakan, kalau melihat, apa, menutup sebelah mata lah, kalau hari Kartini, ah, bukan hari aku, hari perempuan, gitu ya. Ataupun ketika berbicara tentang emansipasi wanita, ataupun feminisme, atau apapun, selalu anggapannya, ah, itu pekerjaan perempuan. Dia ingin tahu pandangan dari Mbak Yuyun, ya, dan Mbak Maria, ketika kalau misalnya ditanya, jadi apa keuntungannya nih bagi para lelaki dan masyarakat luas ini pada umumnya, kalau terjadi emansipasi wanita, kalau emansipasi wanita itu berjalan dengan baik, gitu. Apa sih keuntungannya itu bagi para lelaki dan masyarakat? Keuntungannya. Gimana secara meyakinkan laki-laki bahwasannya, ya, kita perlu, gitu, misalnya emansipasi wanita. Atau dan perempuannya juga, terkadang. Gimana? Apa sih menurut Mbak Yuyun, keuntungan terbesar dari terjadinya emansipasi wanita ini? Mbak Yuyun mau... Ya, Maria dulu aja. Ya, Maria dulu. Kalau menurut saya sih, mungkin agak balik ke tadi yang saya utarakan sebelumnya, kesimpulan dari yang saya utarakan sebelumnya, itu sebenarnya juga itu emansipasi cultural equally in keluarga campur, gitu ya. Istilah kata itu conclusion-nya itu. Dan menjawab pertanyaan yang sekarang, keuntungan bagi para lelakinya, menurut saya sadar atau tidak sadar dengan mempunyai pasangan wanita yang aware yang terhadap, aware terhadap mungkin actuality, gitu ya. Nggak harus berpendidikan tinggi loh, seperti yang kata Mbak Yuyun bilang. Tapi dia aware dan mau membaca, mau mau aktualisasikan diri. Iya, mau mengaktualisasikan diri. Itu menurut saya itu sebuah keberuntungan bagi lelaki. Saya enggak tahu. Karena berarti mempunyai pasangan yang well, actually minded intelektualy minded gitu ya. Nggak harus bergelar ya, sekali lagi. Bukan karena gelar kita intelektual. Bukan karena gelar, intelektualitas itu bukan karena gelar. Itu benar-benar, itu yang harus ditekankan. Bukan karena gelar kita bisa intelektual. Dan yang saya tekankan di sini, emansipasi wanita itu salah satunya adalah mengintelektualisasikan dirinya dengan cara selalu aktual terhadap info-info yang ada. Dan kalau wanita Indonesia berhasil dengan emansipasi dalam hal ini, saya rasa laki-laki Indonesia sangat beruntung karena mempunyai pasangan yang intelektual. betul. Nggak ingin mungkin ada tampilan. Aku setuju. Sebetulnya kalau para laki ini mau menghargai dan bisa menerima bahwa pasangannya itu smart, knowledgeable, punya pemahaman yang baik tentang sesuatu atau segala sesuatu, itu akan sangat membantu mempermudah kehidupan si laki-laki sebetulnya. Tapi mungkin sebagian laki-laki tidak suka karena dengan emansipasi itu kenyamanan mereka akan berkurang. Tetapi kalau dilihat dari sisi sebaliknya, misalnya sekarang laki-laki akan diminta dengan emansipasi dan dorongan emansipasi perempuan, bapak juga harus ngurusin anaknya. It means dia harus spending more time dengan anak-anaknya. Kalau dari segisi laki-laki mungkin ah sialan aku jadi gak punya waktu untuk diriku sendiri nonton sepak bola atau hangout sama temen-temennya atau main golf sama temen-temennya ngomongin proyek. Tapi kalau emansipasinya jalan kemudian yang laki-laki juga bisa menerima itu dia sisi positifnya sebetulnya bisa meluangkan waktu lebih banyak dengan anak-anaknya yang tadinya mungkin cuma ketemunya seminggu sekali ini bisa lebih rutin karena dia bisa ngobrol sama anaknya meskipun mungkin tidak terlalu dalam atau bukan quality talk gitu ya tapi dia bisa berkomunikasi sama anak-anaknya lebih sering sinimbang menerapkan pemahaman bahwa semua ibu yang harus ngurus tanggung jawab ibu atau tanggung jawab istrinya. Dalam beberapa hal perempuan yang lebih paham atau perempuan yang lebih banyak memperjuangkan sama anak-anak dan merasa bertanggung jawab harus running the family together itu yang laki-laki justru banyak disupport sama perempuan atau perempuannya banyak memberikan ide misalnya cari income tambahannya apa masak istrinya suaminya disuruh bukain dia warung gitu ya itu ada banyak sekali kasus yang seperti itu yang aku denger jadi istrinya yang minta yang ngasih usul sama suaminya justru malah mereka jadi bekerjasamanya lebih baik banyak banget di kampung-kampung itu sampai dengan misalnya saya sebelum balik ke lokasi tambang ini justru si istrinya yang masuk ke dalam lubang tambang karena si suami badannya gede istrinya bilang kayak apa itu aku harus ngapain di dalam itu oh kamu harus masuk ke dalam terus di trackin pakai pahat sama palu gitu ya terus dicariin bongkahan-bongkahan batunya dia dikasih tahu diajarin sama suaminya ini uratnya yang ada mengandung emasnya yang seperti ini nah itu yang harus kamu cari akhirnya si istrinya bilang dia lebih jago daripada si suaminya dan suaminya bisa menerima itu bahwa dia bilang istri saya sekarang lebih jago dari saya bu karena dia lebih ngerti gitu tapi on the other side kalau kita yang gak bisa menerima ih gila si istrinya disuruh turun si bapaknya di depan di atas lubang aja ongkang-ongkang gitu ya tapi kalau kita ngeliat dari perspektif they are okay with that what gitu loh kalau mereka bisa sama-sama menerima gitu ya ya awal bisa banyak cerita mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum pertanyaan dari saya ini ada satu pertanyaan dari Yeni di Semarang yang ingin menanyakan tentang yang tadi kita bicarakan itu kan adalah sosok wanita yang sosok wanita yang emansipasi ya yang dalam artian emansipasi atau modern dalam hal ini adalah yang bekerja dan juga bekerja di luar meniti karir dan juga menjadi ibu rumah tangga dan hal ini bagaimana dengan wanita yang memilih untuk menjadi wanita rumah tangga apakah mereka juga apakah mereka itu bukan sosok wanita yang emansipasi gitu ibu rumah tangga itu sendiri adalah karir ya ya menurut saya oke ya jadi tidak benar itu ya kalau pandangan orang-orang yang melihat bahwa saya emansipasi wanita wanita yang yang diinginkan oleh ibu kita Kartini dan yang kita bicarakan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu harus gambarannya itu adalah wanita yang bekerja karirnya ini berada di luar misalnya tidak harus seperti itu ya berarti ya enggak aku punya beberapa teman yang memang waktu kuliah juga dia nilainya paling bagus dia pelajar teladan gitu ya tapi dia memutuskan jadi ibu rumah tangga tapi dia punya anak empat dan karir suaminya bagus aku pikir itu adalah kontribusi dia gitu justru ya kalau dia enggak di rumah justru mungkin anak-anaknya enggak bisa sekolah dengan lancar dan berprestasi suaminya juga enggak bisa dapat kedudukan yang bagus gitu jadi kalau menurutku itu juga pilihan pilihan dari seorang entah dia mau berkarir sebagai ibu rumah tangga atau sebagai perempuan karir bekerja di luar rumah itu adalah pilihan tapi kalau yang aku lihat juga beberapa teman-temanku yang memilih tidak bekerja di luar itu selain jadi ibu rumah tangga mereka juga aktif sebetulnya jadi jadi aktif sosial jadi aktif membina macem-macem deh malah jadi lebih sibuk tinimbang orang yang kerja di kantoran gitu ya terutama karena teman-teman kita ini kan educated gitu ya jadi orang perempuan-perempuan yang educated tapi memutuskan untuk tinggal di rumah justru sebetulnya punya kesempatan juga untuk beraktifitas tetapi dalam bentuk voluntary bukan dalam bentuk bekerja profesional terus dapat salary gitu ya dan yang begini sebetulnya justru bagus buat society karena kita punya volunteer yang berkualitas gitu aku lihat beberapa apa namanya contoh yang seperti ini termasuk adik iparku gitu dia dia malah jadi diundang jadi board sekolah gitu karena dia cukup sebagai orang tua murid dia cukup aktif dan dia tahu gitu loh kok anakku dikasih tugasnya ini, ini, ini jadi dia usul ke sekolahan lama-lama bu, ibu udah jadi board di sini aja gitu ya karena si ibu ini aktif ngenalin eh nanti mau jadi pembicara saya kenalin ini deh saya kenal itu ini, ini, ini jadi sebagai ibu rumah tangga fine I support itu pilihan seseorang tapi kalau misalnya dia mau mengisi waktu lebih jauh lagi kalau mengisi waktu luangnya mereka juga bisa melakukan banyak hal yang sebetulnya mungkin bisa, tidak bisa diisi kalau tidak bisa diisi oleh perempuan yang memiliki profesi atau karir oke mungkin pertanyaan paling terakhir dari saya ini oh Mbak Maria mau tambahin oke boleh iya mau nambahin apa tadi kalau menurut saya definisi emansipasinya harus dibenarkan emansipasi itu kan kesamaan pemberian kesempatan gitu yang akan memberikan kesempatan yang sama kepada laki dan wanita kesempatan untuk pendidikan kesempatan untuk bekerja kita punya itu wanita punya itu kita sudah di dalam tahap itu tetapi ketika pada akhirnya pilihan wanita itu berkarir pilihan wanita itu setelah mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan karir di profesional dan dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga itu udah bukan yang namanya emansipasi lagi itu pilihan itu dia punya kesempatannya dan dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga tetapi sekali lagi ya ibu rumah tangga itu juga karir itu punya punya risk dan konsekuens tersendiri dan bagaimana dia melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga itu juga suatu pekerjaan tersendiri tapi menurut saya emansipasinya itu sendiri terletak di dalam pemberian kesempatan yang sama oke saya rasa itu poin yang sangat penting sekali ya yaitu bahwasannya emansipasi wanita itu intinya adalah kita melihat adanya persamaan kesempatan yang diberikan kepada wanita untuk mempunyai pilihan pilihan untuk apa saja apakah pilihan untuk bekerja dalam menjalani apa kehidupan berkeluarga juga pendidikan dan sebagainya mungkin untuk wrap up nih masih banyak pertanyaan sebenarnya tapi untuk wrap up kita pertanyaan paling terakhir sangat simple kepada Mbak Yuyun dan Mbak Maria apa arti hari Kartini atau apa arti dari sosok Kartini buat kehidupannya dari Mbak Yuyun dan juga Mbak Maria siapa duluan Maria kalau kalau gak ada Kartini saya rasa saya gak bisa sampai sekolah di luar negeri dan kalau tidak ada Kartini mungkin juga saya tidak bisa membina keluarga campur paradigma-paradigma yang diperjuangkan oleh Kartini itulah yang membuat saya bisa merasakan dan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang saya punya sekarang jadi sangat berarti sih buat saya karena Kartini mengubah mengubah paradigma masyarakat Indonesia melalui karya tulisannya yang menginspirasikan itu untuk mengubah pola pikir karena sekali lagi ya mengubah pola pikir itu tidak mudah tapi Kartini berhasil memperjuangkan itu dengan caranya walaupun untuk merealisasikan perjuangannya itu membutuhkan waktu tetapi pada saat Kartini menciptakan karya-karyanya dia berhasil mengubah dan berhasil mengubah sudut pandang masyarakat gitu oke Mbak Iyan gimana? ya kalau menurutku memang peran Kartini untuk menggulirkan emansipasi ini cukup besar ya aku gak tahu apa yang akan terjadi kalau Kartini ini telat lahir atau telat dilahirkan atau telat muncul gitu ya aku juga gak tahu apakah aku akan punya kesempatan sekolah engineering atau enggak gitu ya terutama sebetulnya karena engineering school itu dominan laki-laki jadi buatku itu sangat berkesan dan sangat apresiasi cuman kadang-kadang suka mikir aja what if Kartini born earlier what if she was born earlier what if she's still alive setelah melahirkan anak kan dia meninggal jadi sebetulnya gak banyak waktu dia bisa curahkan untuk melanjutkan perjuangannya ini jadi what if she's still alive until 40 years old aku berterima kasih pada pihak-pihak yang sudah melanjutkan perjuangan Nebu Kartini karena kadang ini juga penasaran sebetulnya puzzle-nya itu siapa sih yang nyambungin kemudian yang mengadopsi ini kemudian nge-push sampai dengan bergulir dan jadi meluas terutama sebetulnya karena ada pengaruh global juga itu salah satu keuntungan kita dan gerakan emansip perempuan secara global itu juga sesudah perang dunia kedua itu juga membuat apa namanya emansipasi di Indonesia itu juga terdorong atau terangkat gitu ya Cuman kadang-kadang suka mikirnya what if if she's alive more than 28 years old what if she was born earlier than her time just one ya benar sekali sih dan satu hal lagi mungkin emm banyak yang ada beberapa orang yang masih mungkin tidak tahu bahwasannya Kartini itu bisa berjuang dengan seperti ini membuka sekolah dan sebagainya juga karena ada dukungan izin daripada sang suami yang waktu itu yang waktu itu sebenarnya mungkin untuk zamannya itu kurang lazim ya tapi karena sang suami itu juga mendukung Kartini dalam hal ini makanya perjuangan-perjuangan dari Kartini itu juga bisa berjalan dengan yang ya yang berjalan seperti yang sudah kita tahu gitu oke mungkin baiklah maaf sekali bagi para pendengar yang mungkin pertanyaan belum sempat terbalas mungkin bagi yang ingin bertanya-tanya bisa langsung menghubungi Mbak Yin Mbak Maria melalui link-in ataupun Facebook ataupun melalui website Facebook page-nya I4 ya nanti pertanyaan akan kita sambungkan kepada Mbak Yin dan juga Mbak Maria terima kasih kepada Mbak Yin dan Mbak Maria sama-sama makasih Tracy yang sudah di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya yang padat sudah meluangkan waktunya di hari minggu ini untuk berbagi cerita dan inspirasi dengan kita di sini terima kasih juga kepada para sahabat-sahabat I4 yang sudah setia mendengarkan kepada Radio PPE Dunia dan juga kepada Rafit Radio PPE UK yang sudah menyiarkan dan juga bekerja sama dan juga tidak lupa kami sampaikan juga kepada PPE Perancis yang sudah berpartisipasi dan bekerja sama dalam menyebar luaskan ya mempublikasikan acara I4 edisi special karkini hari ini semoga I4 talk I4 talk kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua baiklah saya Tracy Yani Harjatanaya live dari Inggris dengan pembicara kita hari ini Mbak Yuyun di Inggris dan juga Mbak Maria di Paris di Perancis yang sekarang posisinya di mana Mbak? di Strasbourg di Strasbourg mungkin bisa say goodbye dalam bahasa Perancis dan terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih Tresy Nersi Kura I4 Mbak Yuyun mungkin mau ucapkan say goodbye dengan bahasa I4 terima kasih sudah mengikuti acara ini semoga bermanfaat dan terinspirasi terima kasih terima kasih semuanya sekali lagi sampai bertemu di I4 talk selanjutnya terima kasih Tresy terima kasih bye terima kasih bye bye